Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi di channel saya sobat ya Rudy Kurniawan channel jadi hari ini sobat saya di rumah costumer nih ya saya mendapat sebuah mesin mencuci frontloading sobat di 1092 sobat jadi error sobat ya kita pindahkan di spin sobat spin ya di spin kita coba ya terstat ya tidak mau start cobat cuman melotot aja dia ya tidak ada direksi apa-apa jadi ini keterigian saya modulnya rusak sobat ya kita akan coba buka dulu jadi untuk membukanya tutup atas ini cuman menggunakan dua buah baut sobat ya di belakangnya ada dua buah baut kunci lapan sobat ya ya setelah kita buka bautnya kita akan tolak ke belakang sobat jadi dorong ke belakang ya ya maka dia akan terbuka ya tinggal angkat aja sobat ya ini penampakan dalamnya sobat ya ini modulnya sobat ya ini ya ini level airnya sobatnya tiga nggak cukup eh papaja 300 limpo satu tetapi kita akan coba buka casing belakangnya sobat 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 ya supaya lebih jelas lagi sambil membersihkan mesin cici ini ya kita lihat enggak ada tempunya cukup lama ini sudah nggak dipakai sobat ya ya betul tadi kita akan cek semua ya komponen-komponennya mungkin ada yang rusak ada jadi kita buka dulu katuk airnya sobat ya menekan airnya sobat ini pulihnya ini dinamonya ya motor penggeraknya sobat ya di atas motor ini ada heater sobat ya untuk memanaskan air ya ya ini modulnya sobat jadi saya akan buka modulnya saja dan saya bawa pulang dulu ya saya betul di rumah coba modulnya karena modul ini cukup mahal ya kalau kita beli ya kita ganti ya sobat jadi kita akan coba perbaiki modulnya kita akan lepas modulnya saja kita bawa kembali setelah selesai nanti baru kita pasang kembali sobat ya siam Ares ini yang punya nih nah ini ya sobat ya udah saya bawa pulang ke rumah ini penampakan modulnya sobat saya bawa ya modulnya sama selektornya ya kita lepas dulu soketnya sobat cuman ada kendala nih sobat ya saya lupa membawa soket soketnya ya jadi untuk menghidupkan modul ini saya pun lupa jalurnya sobat yang mana letak soket kita lihat api langkah api masuknya ya jadi kita lihat ini jalurnya yang dari elku besar sobat elku besar 400 pol masuk ke resistor besar ya melalui dioda dioda satu buah dioda ya ini jalur PLNnya sobat ya ini dapat sobat jadi ada di pin 2 dan 4 ini sobat ya kalau perlainya ada di pin 2 dan 4 ini kita akan coba sodarkan langsung sobat ya untuk menghidupkan modul ini kita akan cek arus cek tegangan dan kita lihat komponen-komponen yang rusak sobat ya ini kaki kapasitor 400 pol ya benar nih sobat ya ini jalurnya ya masuk ke TR dia ya kaki TR TR belum tahu kita apa jenis MOSFET apa TR apa ini sobat ini TRnya ini kita sodarkan dulu untuk jalur PLNnya sobat ya untuk kita menghidupkan modul ini karena saya lupa membawa soketnya ya karena soketnya dia langsung ke bodi terhubung ke bodi mesin cuci tadi sobat ya nggak mungkin kita potong-potong soketnya jadi setelah dapat kita akan melihat komponen-komponen yang rusak yang menyebabkan modul mesin cuci for loading ini error sobat kita siapkan apometer ya tapi ini nampaknya trapu ini pun lekang ini sobat ya tapaknya lekang kita akan solder dulu sobat solder ulang semua dulu ya mungkin juga bisa disebabkan dia error tadi karena tapak-tapak soldernya ada yang lekang sobat ya jadi kita coba untuk menyoder ulang dulu sebelum kita cek tegangan kita solder ulang dulu semua sobat mungkin ada jalur-jalur yang lekang terkelupas sobat ya karena sekian tahun pemakaian ya karena ini udah lama model mesin cuci ini udah lama juga ya kita solder ulang ini kecil nampak model sobat tapi harganya lumayan mahal ya ini ada jalur yang lekang nih sobat terkelupas ya nanti soket-soketnya pun kita bersihkan sobat ya mungkin juga kotor dia ya soket-soketnya ini tapak-tapak soketnya kita bersihkan ya kalau dengan kertas pasir takut kita merusak ya dengan penghapus nanti kita kita bersihkan sobat dengan penghapus pencil ya sobatnya memang lekang nih sobat ya ini udah saya betulkan tadi ada yang putus ya macam macam trapo draper dia kalau di televisi tabung sobat ya ini bagian power ini sobat ya jadi setelah kita solder ulang tadi tadi semua tapak-tapaknya sobat kita akan coba tray dulu ya mana tau cuman itu penyebab penyakitnya kita akan pasang soketnya ya kita akan coba colokkan sobat ya mana tau modul ini sudah berfungsi dengan normal sobat ya telah hidup sobat ya telah hidup lampu indikatornya telah hidup kita akan coba tekan-tekan tombolnya sobat mana tau berfungsi ya ya mau deh sobat ya berfungsi ya tombol-tombolnya kita tekan ya berarti ada respon ya sobat ya ya pindahkan selektornya sobat ya ada respon sobat ya kita setelah pun ada respon ya berarti menurut saya sudah bagus ini sobat ya berarti penyakitnya cuman tapak-tapak saudara yang lekang ya ini saya sudah kembali lagi ya besoknya saya akan pasang ini di mesin cuci nya sobat ya yang ke motor yang ke apa ini air dry air sobat ya kompa air kurang tahu juga bahasa-bahasa Inggrisnya ini bahasa-bahasa Indonesia aja ya sobat ya ini ke katup klep air sobat ya ke pakum sudah lengkap nih sobat semua kita pasang kita akan coba sobat ya sudah lengkap kita pasang kembali kita akan coba ya ini nampak airnya sudah keluar sobat ya kita masukkan baju terus ya Alhamdulillah mau musing sobat ya jadi demikinlah sobat ya perjumpaan kita kali ini saya akhiri dengan wabilai topik walaidaya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya jadi tolong bantu juga channel ini sobat ya dengan tekan tombol subscribe like ataupun komen ya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam video ini